selamat menikmati bagaimana cara mengupdate firmware dari head unit Kenwood DDX919WS ini tipe yang versi 2019 sehingga sudah ada update-an dari firmware-nya yang sebelumnya adalah versi 1.5 titik sekian-sekian nah sudah ada di internet itu yang versi terbaru yaitu 1.6. sekian-sekian firmware update ini dia lebih menitikberatkan kepada Apple CarPlay stability improvement dan juga untuk improvement stability yang lain ikutin terus video ini ya guys untuk bisa tahu bagaimana cara mengupdate firmware DDX919 punya Kenwood oke selanjutnya bagaimana cara kita mengupdate firmware punya DDX919WS ini masih versi 1.5 ya guys ini informasi dari software information nya hari ini gue mau update ke versi yang 1.6 ini udah gue download dan udah gue masukin ke dalam USB monyet ini kita masukkan disini guys ke dalam colokannya nah secara otomatis nanti dia otomatis akan muncul seperti ini there is update data on the USB device which is ready to begin it's ok yes or no kalau misalkan kita pilih yes dia otomatis akan mengupdate dan kalau misalkan no ya gak jadi gitu ketika lo mau update ini pastikan bahwa USB yang lo mau pakai itu jangan ada file multimedia nya misalkan MP3 video pokoknya file musik dan file video jangan sampai ada di dalamnya supaya apa supaya waktu dia lagi update itu gak mengganggu proses update firmware ini jadi sekarang kita coba penyatias ya apa yang terjadi maka disini akan ada proses update jadi diminta jangan dimatikan power nya sampai semuanya selesai ini proses untuk update dari software nya ada keterangan do not turn off the power kalau misalkan mobil lo mau starter mendingan jangan dulu tunggu sampai semua selesai baru lo coba untuk nyalakan otomatikan mobil lo karena khawatir kalau misalkan di tengah jalan lo nyalain mobil lo biasanya dia ada cut off power selain untuk nyalain mesin ya biasanya dia akan dimatikan semua elektronik nya maka sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan lo nyalakan dulu atau matikan dulu mobil lo jadi biarkan dulu semua selesai baru dinyalakan mobil nya atau dimatikan mobil nya nah update firmware ini menurut informasi untuk performance stability dan juga untuk improvement di sisi Apple CarPlay apakah update ini bisa memperbaiki Apple CarPlay yang wifi tapi masih menggunakan kabel nanti kita coba ya guys apakah dia bisa menggunakan wifi biasa tanpa harus menggunakan kabel untuk koneksi ke gate unit nya kemarin nah disini dia ada tulisannya adalah the speed sensor must be connected to use Apple CarPlay wirelessly please verify the proper connection and plug in by USB to use Apple CarPlay jadi bagaimana kita mau menggunakan wireless kalau tetap harus menggunakan kabel jadi menurut gue ini fitur yang tidak masuk akal karena dia harus menggunakan kabel lagi untuk mengkoneksikan Apple CarPlay dengan iPhone nya yang mana kalau misalkan dia sudah punya fasilitas untuk wireless buat apa dia harus menghubungkan USB CarPlay nya itu Apple CarPlay dengan iPhone nya ini yang tidak masuk akal jadi menurut gue useless kalau misalkan dia punya fasilitas seperti itu tapi dia harus menggunakan kabel lagi ini sudah selesai ya guys kemarin kita sudah coba menggunakan IDX919 ini pas waktu kita koneksi Apple CarPlay dia harus tetap menggunakan kabel dikoneksikan walaupun dia jadi itu tidak efektif menurut gue nah disini kita sudah update ya kita coba lihat update nya apakah berhasil oke nah sekarang sudah berubah ya guys ini sistemnya sudah application versionnya sudah 1.600 sekian-sekian oke guys itu adalah cara bagaimana kita mengupdate firmware dari DDX919WS ini yang sebelumnya dia versi 1.5 sekian-sekian sekarang naik menjadi 1.6 sekian-sekian oke guys jadi ini kita coba mengkoneksikan Apple CarPlay dari iPhone ini dengan menggunakan head unit ini yang baru saja kita update dimana salah satu improvement nya adalah Apple CarPlay tanpa harus menggunakan kabel untuk bisa Apple CarPlay yang pertama adalah kita masuk ke setting di AV ini ya kalau misalnya kita lihat nih ini kan tidak ada ya nah ini kita tambahkan kemudian dari handphone nya kita pilih bluetooth nah ini ya ada ya guys kita pilih nah makanya disini kita gunakan yes semua aja mau hands-free audio apps phonebook kalau misalkan kita tidak mau tidak usah dimasukin ini mungkin tidak usah untuk phonebook audio oke connection no connection tidak perlu kita tidak perlu ada internet masuk kemudian kita yes ya yes maka disini ada sinkronisasi antara iPhone dengan head unit tanpa melalui kabel guys ini ya tanpa melalui kabel guys jadi disini kalau misalnya lo lihat nanti akan muncul seperti ini wifi ddxname nya sama versinya berapa guys dia otomatis connect disini wifi nya jadi kalau misalkan lo lihat disini ini ada beberapa informasi yang sudah masuk ini siri open ways nah dia sudah berfungsi ya untuk apple carplay nya ini tanpa menggunakan kabel disini juga kita bisa melihat informasi informasi yang lain dari apple carplay nya ini misalkan menu nya ya ini ada beberapa yang bisa di support misalkan spotify zoom google map ada ways whatsapp ada setting kalau misalkan kita mau setting dari sini juga bisa ya kita mau ngatur bagaimana tampilannya ini juga bisa kita setting activate with carplay kalau misalkan kita tidak mau ada yang mendisturb kita atau yang mengganggu kita ketika sedang dalam mode apple carplay seperti ini kemudian ada beberapa menu lain kayak kalender audiobook message podcast map ada canwood home no playing music sama pun juga bisa kita gunakan ini tampilannya ya guys kalau misalkan kita mau nyalain lagu tinggal minta hey siri open spotify nah sepertinya ya guys hey siri stop play music seperti ini guys cara menggunakan siri di mobil kita dengan menggunakan DDX919WS yang punyanya canwood guys jadi koneksinya ini udah wireless tanpa harus menggunakan kabel lagi kalau misalkan tahun pembuatannya adalah tahun 2019 jangan lupa di update framewarnya yang biasanya bawaannya adalah 1.5 sekian-sekian update menjadi 1.6 sekian-sekian itu sudah bisa men-solve isu mengenai connectivity Apple CarPlay dengan menggunakan wireless nah kali ini gue akan coba untuk jalan dengan menggunakan waste misalkan ya gue coba ini ke misalkan pecerpong misalkan ya kita coba disini nah gue akan nyalain mobilnya oke selamat menikmati jadi waktu sebelum gue update firmware nya ke titik 1.6 jadi dia tidak bisa mendeteksi adanya sensor speed yang ada di Apple CarPlay ini koneksi dengan menggunakan wifi untuk Apple CarPlay nya itu dia ada peringatan untuk dapat menggunakan map itu harus dikoneksikan kabel nya untuk dapat mengenali sensor speed nya nah sekarang tanpa kabel pakai wireless kita pakai Apple CarPlay dan ini kecepatan di atas 20 km ini ya kita coba agak cepat sedikit kecepatan hampir 40 km dan tidak ada masalah dengan isu speed sensor kecepatan 40 km tidak ada informasi mengenai speed sensor juga jadi menurut gue ini firmware yang 1.6 ini cukup baik menurut gue tadi kan kita udah coba ya di atas di rata-rata 40 km per jam gak ada masalah nah sekarang gue akan coba untuk ngetes ini di kecepatan di atas 40 km per jam apakah masih memerlukan speed sensor dengan menggunakan kabel untuk Apple CarPlay nya nah kita coba ya mulai selamat menikmati di atas 60 km gak ada juga ya guys kecepatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini sudah tidak ada keterangan sensor speednya Jadi ini cukup berhasil ya Dan saya appreciate Jadi saya tidak akan kecewa lagi Karena sebelumnya ini saya kecewa banget Karena saya sudah membeli dengan apa yang sudah saya beli Kalau tidak, saya akan mendumul dalam hati Dan mungkin saya akan memberi tahu ke teman-teman saya Jangan beli yang di DX919 Karena tidak bisa wireless Apple CarPlay Tapi dengan adanya ini Gue bilang Gue puas pakai ini Walaupun harganya cukup mahal Menurut gue Teman-teman di sana mungkin Tidak begitu mahal buat mereka Tapi buat gue sendiri Karena gue jarang update-update audio Edge unit dan sebagainya Oke guys Jika lo suka dengan video ini Tekan like dan share ke teman-teman lo Ketika mereka mau mencoba Mengupdate framebar dari DDX919VS ini Gue Aten Lee Gue kabur dulu Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!